sempat ada juga pemeriksaan tes urin tes urin ini kan juga mekanisme yang memang dilakukan untuk kasus-kasus calon pelaku kriminal, apakah ini juga menjadi hal yang dikhawatirkan juga Pak Bantong enggak, saya rasa kepolisian memiliki diskreti, itu prosedurnya betul, tidak menjadi masalah karena kepolisian dimanapun saja bisa memeriksa seseorang ya, jangankan dalam sebuah pesta seperti itu di pinggir jalan saja polisi bisa melakukan penangkapan terus kemudian mengecek urin sesuatu pengguna jalan yang dicurigai menggunakan narkoba misalnya seperti itu, itu bisa bisa saja termasuk penyitaan juga nih Pak Bambang ini kan juga disita barang-barang yang ada disitu juga sempat disita kayak alat kontrasepsi dan juga mungkin juga ada minuman beralkohol begitu, nah itu juga sudah sesuai dengan tidak menjadi masalah itu tidak menjadi masalah itu sah-sah saja dilakukan oleh kepolisian karena memang kalau kemudian diduga itu bisa apa itu, tindak pidana yang lebih besar tindak pidana umum terus kemudian narkoba narkoba dan sebagainya itu bisa saja dilakukan dan itu adalah diskresi kepolisian hanya saja yang kita sayangkan memang pengerbekannya itu tadi tidak ada koordinasi dengan Pemda sekepat dalam hal ini satu PT karena ini menyangkut sebenarnya untuk mengantisipasi bila tidak ditemukan tidak pidana umum tapi hanya sekedar tidak pidana ringan saja kalau tidak pidana ringan kan cukup nanti penyelesaiannya denda atau non-litigasi oke medcom.id a part of media group network